Ketua DPRD Karena hanya masuk ke istana hanya Ketua DPRD, Sekda, Istri Gubernur dan Gubernur yang dilantik Karena bersamaan dengan lantikan apa yang lain Tentu harapan kami di DPRD Suliswi Selatan Dengan dilantiknya Pak Sudirman Suleman sebagai Gubernur Depenitif Maka berharap RPJMD yang menjadi janji politik dan program ini bisa dituntaskan di RPJMD-nya Kemudian yang kedua, mekanisme tahapan pemerintahan di Suliswi Selatan ini bisa berjalan dengan sempurna Tentu PLT diisi kurang lebih setahun Nah, maka semoga ini lebih kencang jalannya Lebih maksimal jalannya Soal kekosongan wakil gubernur Kami pimpinan DPRD juga akan berkonsultasi dengan Direktur di Kementerian Dalam Negeri Untuk mempertegas Soal itu Jadwal Karena dari tanggal 5 ini Kalau mengingat 18 bulan itu tanggal 5 Maret Nah, ini kan soal bulan Kami akan memperjelas lagi Ke Direktur Otonomi Daerah Karena ini lewat 100 jam Buat 100 jam Kita harus memperjelas Dan nanti tahapannya Pasti Setelah pelantikan Ada pemberitahuan dari Kementerian Dalam Negeri Ke DPRD Lalu pihak pimpinan DPR Menyurati partai pengusung Terkait dengan proses ini Sampai jumpa di video selanjutnya